Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa TAI TV yang dirahmati Allah Dan adik-adik para sandriwan, sandriwati, pesantren Asyidikia Yang berbahagia Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi Dalam acara Harmony Ramadan TAI TV Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik Yaitu puasa dan integrasi sosial Dalam salah satu khadis disebutkan bahwa banyak orang berpuasa Tetapi dia tidak memperoleh apapun dari puasa itu Kecuali hanya sekedar lapar dan dahaga Ini artinya apa? Bahwa puasa tidak sekedar menahan lapar dan dahaga Tetapi ada puasa yang berkualitas Yaitu nilai-nilai yang ada dalam puasa itu Harus tercakupi, harus wujud, harus berada pada orang yang sedang berpuasa Jadi kalau adik-adik para sandri dan para pemirsa Puasanya cuma sekedar lapar, sekedar dahaga Maka itu tidak akan memperoleh apa-apa Lalu apakah puasa yang berkualitas itu? Nah kita akan bahas pada kesempatan kali ini Dan kita akan bersama-sama untuk mengkaji dalam Harmony Ramadan kali ini Kita lanjutkan perbincangan kita kali ini Sebelum kita membahas lebih lanjut tema yang akan kita perbincangkan kali ini Ada satu puisi yang sangat menarik dari Gusmus Yang akan menginspirasi kita semua Dan akan menjadi bahan perbincangan dalam tema kali ini Untuk itu kita simak bersama puisi Gusmus kali ini Agama adalah kereta kencana yang disediakan Tuhan Untuk kendaraan kalian berangkat menuju hadiratnya Jangan terpukau keindahannya saja Apalagi sampai dengan saudara-saudara sendiri bertikai Berebut tempat paling depan Berangkatlah ia menunggu kalian sejak lama Luar biasa Puisi yang pendek tetapi memiliki mana yang dalam Dan kali ini hadir di tengah-tengah kita Narasumber yang akan membahas tema kali ini Yaitu Bapak Dr. Zulikodir Assalamualaikum Pak G Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana Gia Sastros ya? Alhamdulillah Pak Zulikodir ini adalah tenaga ahli Dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yang datang dari Yogyakarta Tetapi sudah berkantor di Jakarta sekarang Pak Juli ya Alhamdulillah Baik Kali ini Pak Juli Tadi puisi Gusmus sangat menginspirasi kita Yaitu bahwa agama adalah kereta kencana Artinya agama ini harus memuat orang banyak Dan itu artinya harus ada solidaritas dan integritas sosial Yang tercakup dan terangkum dalam spirit keagamaan Nah bagaimana kaitannya dengan puasa Yang itu adalah menjadi alat untuk melakukan integrasi sosial Pak Iya baik Terima kasih sekali Gia Sastros Puasa itu secara sederhana orang sudah Para Sandri sudah pada mengetahui bahwa Ini adalah riyadhah Ini adalah sarana untuk meningkatkan diri Belajar agar orang itu satu supaya ikhlas Lalu kemudian supaya jujur dan bertanggung jawab Betul Sementara puasa selain harus begitu Maka dia harus bisa menahan sahwat Biasanya yang kecil-kecil begini belum begitu ngerti Sahwat Tapi ada sahwat yang lain Nafsu yang lain Belanja biasanya Supaya ditahan Karena puasa akan menahan Sehingga biar puasanya agak berkualitas Bisa menahan sahwat Atau menahan nafsu Tetapi juga bisa bertanggung jawab Ini menjadi sangat penting Karena itu Puasa yang berkualitas itu adalah Yang bukan hanya Habluminallah Tetapi juga sekaligus Habluminannas Misalnya ini sebagian besar pemirsa kita Adalah para pegawai Misalnya begitu Jadi sebagai pegawai Bertanggung jawab Atas pekerjaan Itu bagian dari tanggung jawab Yang dididik dari puasa Jadi artinya ketika tidak kita berpuasa Tidak harus Semangat kita bekerja menjadi menurun Semangat kita beramal menjadi menurun Alasan kita berpuasa Semakin berpuasa Bahkan harus semakin bersemangat Ada kisah Di dalam Rasulullah berperang itu pada bulan suci Ramadhan Waktu perang badar Perang badar Itu bulan suci Ramadhan Dan memenangkan pertarungan Sekarang ini adik-adik kita ini Yang santriwan santriwati Jangan kemudian gara-gara berpuasa Lalu mencari hadis yang agak sederhana Tidur saja dapat pahala Terus tidur terus Lalu tidur terus Kak Wirid dan gak baca Al-Quran dan yang lain Ini harus dihilangkan Walaupun berpuasa Tetap bekerja dengan kiat Tetap belajar dengan baik Tetap mengupayakan hal-hal Yang bermanfaat untuk masyarakat Artinya kiasnya harus kias awlawi Tidur saja dapat berpahala Apalagi tidak tidur Dan beramal soleh Oke Sekarang begini Pak Kiai Saya tertarik sekali Ketika Pak Kiai Yuli menyebutkan bahwa Napsu itu jenisnya banyak banget Termasuk napsu berbelanja Termasuk napsu amarah Nah ini begini Pak Kiai Kan kita puasa ini sebagai sarana Untuk membangun integrasi sosial Bagaimana ini? Karena tadi puasa itu adalah menahan napsu Napsu tadi napsu amarah Dan napsu untuk membenci orang lain Bahwa tadi saya katakan Mengkritik itu berbeda dengan membenci Memaki dan memarahi Misalnya begini Wah ini yang sudah dilakukan pesantren A Sudah bagus Hanya beberapa yang kurang diperbaiki Karena itu penting dilakukan perbaikan Di kemudian hari ini mengkritik Tapi kalau ini dasar pesantren T Macam-macam Ini bagian dari membenci dan memaki Sebetulnya seterhana Jadi artinya Kalau mengkritik itu berangkat Dari rasa cinta dan kasih sayang Kalau membenci dan memaki Karena tidak menyukai Dan memang Ada dengki di dalamnya Nah sekarang begini Pak Kiai Tadi ada contoh yang sangat menarik Perang batar Dan itu terjadi pada saat puasa Apakah karena perang batar terjadi pada saat puasa Sehingga spirit dan semangat persatuan integritas ini menjadi meningkat Atau bagaimana kira-kira Pak Kiai Saya kira memang ada spirit Karena berpuasa ini kan sebetulnya satu Supaya meningkatkan ketakwaan Ataupun kesalahan seseorang Salah satu bentuk kesalahan adalah Melawan hal-hal yang tadi Yang tidak bagus Nah perang yang baik ini adalah yang bagus Kalau tidak ada kendali Maka perang ini tidak akan berjalan dengan baik Maka misalnya itu Artinya adalah menghormati pemimpinnya Kalau ada seorang pemimpin di sana Maka kita hormati pemimpin Coba seandainya Nabi Muhammad mengatakan Mari kita perang Lalu jamaahnya tidak ada yang mau Maka peperangan itu Walaupun bulan 7 Ramadan Pasti umat Nabi Muhammad kalah Tapi karena menghormati pemimpin Dan itu menghormati pemimpin Yang baik adalah bagian dari amal solek Maka orang mau melakukan itu Apalagi ini dalam bulan suci Ramadhan yang berbuat kebaikan itu Amalnya dilipat gandakan Nah seperti itu Jadi orang yang berbuasa memang harus berbuat Baik lebih banyak Sehingga mendapatkan kebajikan yang makin banyak Menariknya adalah Ini sudah dikenal oleh semua orang Berbuat kejahatan katanya Tidak ditambahkan kejahatannya Ini yang menarik Ini karunia Allah saya kira ya Kasih sayang Allah Kasih sayang Allah Berbuat satu kejahatan tidak dikalikan Hanya dibalas dengan kejahatan itu Hanya kejahatan yang itu saja satu kali Tapi berbuat kebaikan Dikalikan Menjadi Berlipat-lipat Berlipat-lipat Tujuh kali lipat Ini luar biasa Makanya orang bersemangat Artinya Ketika puasa itu menjadi sarana untuk berbuat baik Sarana untuk menahan nafsu Akhirnya dia bisa berhubungan Berintegrasi dengan yang lain menjadi baik Karena kalau orang berlakunya baik Akan mencintai orang lain Mencintai orang lain Betul sekali Jadi kalau Karena kan dari awal Kuasa ini adalah Untuk meningkatkan ketakwaan Takwa yang baik itu Yang bermanfaat kepada diri sendiri Sekaligus bermanfaat kepada orang lain Itulah yang disebutkan Habluminallah dan Habluminannas Orang kelihatannya bagus Tadi kalau kita mendengar puisinya Gusmus Agama ini adalah kereta kencana Tapi jangan kamu lihat Bentuknya yang bagus itu Tetapi perlu diisi Nah orang yang bertakwa Orang yang berbuasa itu perlu mengisi Sehingga dengan kebaikan Berhubungan dengan sesama orang Yang mungkin beda agama Yang beda mazhab Yang beda firkoh Itu harus kita saling menjaga Pokoknya diajak sama-sama Naik dalam kereta kencana Yang berupa agama ini Supaya bisa merasakan kebahagiaan Bisa merasakan rahmat Allah Bisa merasakan pahala dari Allah Jadi gak boleh dimonopoli ya Pahala itu Harus disubarkan yang lain Orang lain juga perlu mendapatkan kenikmatan Bukan hanya untuk diri sendiri Ini menarik Pak Yayai Dan luar biasa Berarti kita harus bersama-sama Menikmati pahala dan kebaikan Betul persis sekali Pak Yayai Juli Dalam salah satu sila dari Pancasila Itu kan ada yang menyebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab Yang itu artinya kita harus berbuat menghargai nilai-nilai kemanusiaan Supaya harkat dan martabat manusia itu terjaga Nah ini kaitannya dengan spirit puasa bagaimana ini Pak Yayai Iya tadi di dalam puasa Orang supaya berlatih untuk menahan amarah Menahan kebencian Selain menahan untuk berbelanja Belanja boleh tapi ditahan Termasuk napsu kekuasaan Termasuk napsu berkuasa Itu ditahan Lalu kenapa bisa begitu? Karena tadi biar mendapatkan derajat yang paling mulia Paling tinggi Takwa itu Lalu sekarang apa kaitannya Dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab Di dalam taqwa itu Di dalam ajaran ini kan ada Habluminallah tadi itu Supaya kita rajin beribadah Kita berdoa Kita sholat sunah Kita membaca Quran Ini semuanya untuk kita kepada Allah langsung Tetapi yang gebeluminanasnya mana? Habluminanasnya itu misalnya adalah Oh di sebelah sana samping rumah saya itu ada yang Sulitan-kesulitan berbuka Berbukanya itu kurang Maka saya menyambangi atau saya sedikit memberikan takjil untuk berbuka Oh di sebelah sana itu ada beberapa anak yatim Tapi tidak perlu masuk ke TV lah ya Ada anak yatim itu gak usah dibawa ke TV Lalu saya bagi-bagi Sudah saya beri saja Lalu di sebelah sana itu ada jamaah ibu-ibu pengajian yang sebetulnya kurang mendapatkan perhatian Lalu di sana ada anak-anak jalanan Itu kita perhatikan Nah bahkan oh mungkin di seberang sana ada orang yang berbeda agama dengan saya Walaupun berbeda dengan agama dengan saya Kalau saya memberikan takjil atau kalau saya memberikan sedikit sodakoh kepada orang itu Maka Allah akan mencatat bahwa saya mengamalkan kebaikan Jadi kebaikan itu beri aku kepada siapa saja Kepada siapapun Jadi Al-Quran juga menyatakan begitu Hadis juga menyatakan Berikanlah sedekahmu kepada seluruh umat manusia Mbak Yayai Ini kan setiap bulan puasa ini ada fenomena misalnya Buka bersama Takjil bersama Dan bahkan ada orang yang membagikan takjil di jalan-jalan Di jalan tol yang macet terkasih kembali Apakah ini bagian dari yang dianjurkan dalam berpuasa dan bagaimana ini? Ya memberikan takjil sesuatu yang dianjurkan Tapi menurut dema saya akan lebih baik Tidak usah di pinggir-pinggir jalan Ya kalau macet itu Pak Yayai Menyusahkan itu dia Jadi berbuat kebaikan itu Bisa dilihat dari satu Dia tidak mengganggu orang lain Jadi kalau Anda mau niatnya berbuat baik Tapi ternyata membuat orang lain susah Orang yang di sana mengatakan ini gimana sih? Kok malah membuat kita jalan saja susah? Itu menjadi pembicaraan banyak orang Jangan-jangan nilai kebaikannya berkurang Gara-gara memberikan takjil di pinggir jalan Berikan saja ke jamaah pengajian Berikan saja ke di masjid, di musola Itu jauh lebih bermanfaat Atau di pintu jalan tol yang tidak mengganggu Tol yang tidak mengganggu banyak orang Prinsipnya beramal yang tidak mempersulit dan ganggu orang lain Jangan sampai mengganggu banyak orang Adik-adik Sudah berpuasanya ada yang batal apa belum ini? Wah luar biasa Adik-adik ini kalau di santri sini ini kayak ya Ini juga ada takjil bersama Ada takjil bersama ya Berebut apa enggak itu? Rebutan takjilnya enggak itu? Rebutan enggak kalau takjil Enggak ya? Oh enggak Ini santrinya tertip-tertip Tertip-tertip rapi-rapi asidikia memang Semuanya dicicik untuk beraklak Dicicik untuk rapi jalan takjil Itu yang penting Artinya begini Pak Kiai Jadi dengan kesadaran untuk memberikan sedekah Kesadaran untuk beramal itu Apakah ini bagian dari upaya untuk membangkitkan solidaritas dan integrasi? Iya itulah ajaran puasa Ajaran agama Islam yang sangat penting menurut hemat saya Bagaimana orang itu boleh kaya Orang itu boleh punya banyak duit Boleh Punya banyak harta itu boleh Tetapi orang lain juga boleh mendapatkan hakmu yang punya banyak harta itu Itu sederhana sebetulnya Boleh kaya Tapi orang lain juga boleh menikmati kekayaan itu Yang terpenting adalah peruntukan kekayaan itu untuk apa? Nah gitu Apakah puasa ini juga bisa dianggap sebagai bagian Mekanisme cara untuk mendistribusikan kekayaan itu secara tepat dan benar? Salah satunya karena seorang yang setelah berpuasa Ada adik semua udah paham ini kan Harus membayar yakat fitrah Yang paling sedikit Ini sebetulnya paling sedikit Paling sedikit 2, apa namanya itu? 2,5 kilogram 2,5 kilogram Ditulatkan untuk kurang lebihnya Kira-kira seperti itu Atau mau yakat mal Ini kan 2,5% dari Ini jumlah yang paling sedikit Kalau mau lebih itu bagus Alhamdulillah Malah lebih bagus Misalnya mau yakat 10% dari kekayaannya Luar biasa bagusnya Itu artinya apa? Orang yang miskin nanti lama-lama bisa menjadi Merasakan kebahagiaan dengan adanya itu Jadi sebetulnya banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di puasa ini Yang terkait dengan upaya membangun kepedulian sosial itu Dan itu sama dengan ajaran tadi nilai Pancasila kedua itu Memanusiakan manusia Caranya adalah apa? Kalau ada orang kesusahan dibantu Kalau ada orang kekurangan diberi Kalau ada kelebihan sedikit Yang sedikit itu diberikan kepada yang lain Toh agama Itu juga tidak meminta Semua kekayaanmu Berikan kepada orang lain Tidak Tetapi sedikit Ambillah amfaku Min Supaya diinfakan sebagian dari Tidak infakanlah semua kekayaanmu Nah ini ajaran Pancasila juga seperti itu Soalnya ada yang begini-begini Pak Kiai Alah kita akan sedekah nunggu bulan puasa saja Bapak Zakat nunggu bulan puasa saja Ini sebetulnya bagaimana Pak Kiai? Apakah ini karena memang waktu yang mulia di bulan puasa atau bagaimana itu? Memberikan sedekah pada bulan suci Ramadan Ditingkatkan amalnya Tetapi tidak berarti bahwa kalau mau bersedekah Menunggu bulan suci Ramadan Setiap saat boleh ya? Setiap saat Karena tetap akan ditatat Iya kalau besok bulan suci Ramadan masih hidup Ada hadis nabi kan Apabila kamu mau beramal saleh Segeralah kamu beramal Jangan menunggu Waktunya Karena apa? Tidak ada yang ngerti Kapan kita mau mati Ini menarik Pak Kiai Karena apa? Ustadz Kodianu Yuli Orang lebih banyak mengeluarkan sedekah Lebih banyak mengeluarkan zakat Itu pada saat bulan suci Ramadan Apakah ini karena memang bulan suci Ramadan ini menjadi mekanisme Atau momentum yang paling tepat untuk itu? Meskipun sebetulnya kita boleh beramal Boleh bersedekah di luar bulan Ramadan Iya karena ada itulah janji Kita ada janji Semakin kamu bersedekah Apabila kamu bersedekah Apabila kamu bersedekah bulan suci Ramadan Maka kamu akan dilipat gandakan Amal baiknya itu Sehingga orang berlomba-lomba Mengeluarkan sedekah pada bulan suci Ramadan Itu bagus Coba bayangkan Seandainya orang Indonesia ini Orang Indonesia ini kan Islamnya paling banyak Di muka bumi Ada kira-kira Kesebut saja 88,7% itu Mungkin 120 juta atau 140 juta Orang Indonesia itu Islam Kalau mereka sadar betul Minimal bulan suci Ramadan Memberikan sedekahnya kepada orang yang kekurangan Orang yang membutuhkan Maka orang yang membutuhkan Sekurang-kurangnya pada bulan suci Ramadan itu Terselamatkan Dan ini adalah ajaran yang sangat mulia Tetapi Orang akan dikatakan tadi Hadis yang dibaca Banyak orang yang Banyak orang yang berpuasa Banyak orang yang berpuasa Kebaikan atau tidak ada peningkatan setelah bulan suci Ramadan Jadi dia hanya melakukan rutinitas puasa saja Tetapi Tetapi Substansi dan tujuan dari puasa itu Tidak tercapai Tidak tercapai Saya ingin Bagaimana sih Trik-trik Untuk mendapatkan puasa yang berkualitas Sehingga betul-betul puasa kita itu bisa membangun Menciptakan suatu integrasi sosial Di kalangan masyarakat Biar puasa kita berkualitas Satu Jaga mulut kita Tidak usah Tadi itu Ngomong yang tidak berkualitas Anak-anak Temannya punya HP baru Bah HPnya baru Paling pinjam punya temannya Ini enggak penting banget Begitu-begitu Lalu kemudian temannya motornya baru Motornya baru Gitu aja dipamer-pamerin Enggak usah begitu Kalau motornya baru temannya Malah di Waduh bagus ya motornya baru Siapa tahu nanti dipinjami Jadi menjaga mulut Menjaga mulut Yang kedua adalah Sikap Kita sikapnya dengan teman itu Kan ada orang itu Teman dengan teman Dengan orang itu Ada teman datang Tadinya lagi bergerombol-gerombol Tiba-tiba Malah pergi Itu menyinggung Artinya harus bersikap Yang menyenangkan Yang menyenangkan Yang baik Berkata yang baik Termasuk tidak bikin buak Dan bikin fitnah Tidak menyebarkan fitnah Yang sekarang disebut buak Oke jadi begini Ustadz ya Apa yang kita perbincangkan kali ini Adik-adik Yang disebut dengan puasa berkualitas itu Adalah puasa yang tidak menyakiti orang lain Menjaga lisan dari ucapan kotor Menjaga sikap dari perbuatan yang menyakiti Dengan menjaga lisan dan sikap yang baik ini Maka hidup kita akan menjadi baik Dan ketika hidup kita menjadi baik Maka integrasi sosial akan tercipta Dengan demikian puasa menjadi lagah awal Untuk menata akhlakul karimah Dengan akhlakul karimah Maka integrasi sosial akan tercipta Kerukunan terbentuk Dan kedamaian akan tercipta Disinilah pentingnya kita memahami Bahwa di dalam spirit puasa itu Memiliki dimensi sosial Yaitu dimensi berbuat baik pada sesama Sehingga kebaikan pada sesama Akan berbuah pada integrasi sosial Yang kuat, yang kokoh Karena kalau kita berbuat baik Orang akan senang Kalau kita berbuat baik Orang akan cita Baik sampai disini Perbincangan kita kali ini Kita akan berjumpa Dalam acara Harmoni Ramadan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat Mbah Yasetron Terima kasih Terima kasih Terima kasih